Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang bodoh adalah yang membuang-buang energi untuk memikirkan sesuatu yang tak bernilai dan bermutu Padahal ada sesuatu yang lebih penting dan bermanfaat Setelah kita memikirkan tentang diri sendiri Maka pikirkanlah tentang ciptaan Allah yang berupa bumi Dimana kita tinggal dan hidup diatasnya Pikirkan pula tentang sungai-sungai gunung-gunung Dan apa yang tersimpan di perut bumi sebagai bahan tambang Perhatikanlah dengan mata dan pikirkanlah dengan hati Betapa Allah menghamparkan bumi yang terbentang luas Banyak jalan yang lurus dan berliku-liku Agar kita bisa berjalan diatasnya ke segala penjuru Allah mengokohkan gunung-gunung Laksana tiang-tiang untuk mencegah dari keguncangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa Dan bumi itu kami hamparkan Maka sebaik-baiknya yang menghamparkan adalah kami Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Muluh Ayat 15 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami Maka berjalanlah di segala penjurunya Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu Ayat-ayat yang menyebutkan tentang bumi begitu banyak Terdapat dalam Al-Quran Agar manusia mau bertafakur tentang keajaiban-keajaibannya Kita hidup berada diatas bumi Kita melakukan seluruh aktivitas Sedangkan jika mati kita disimpan dalam perut bumi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mursalat Al-Lam Yaj'alil Ardha Kifata Ahya'awwa Amwata Bukankah kami menjadikan bumi tempat orang-orang berkumpul Orang-orang hidup dan orang-orang mati Perhatikanlah keadaan bumi Ketika kemarau panjang Ia seakan-akan mati Keadaannya kering kerontang Warnanya coklat kekuning-kuningan Dan tidak menyenangkan jika dipandang Bumi yang mati itu kemudian disiram air hujan Seolah-olah ia bangkit dari kematiannya Berkuncang dan menjadi segar kembali Keajaiban-keajaiban yang terjadi ialah Dimana Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan hewan-hewan serangga Keluar dari lubang persembunyiannya Kita pikirkan juga Bagaimana Allah mengokohkan bagian-bagian bumi tertentu Dengan gunung-gunung yang tetap Tinggi, bisu, dan keras Bagaimana pula Allah menitipkan air-air di bawahnya Lalu ia memancarkan melalui mata-mata air Dan mengalirkan ke sungai-sungai Pikirkanlah Bagaimana Allah mengeluarkan air Bersih dari tanah yang kotor Bahkan air itu jernih dan nyaman rasanya Semoga bermanfaat Dan mudah-mudahan Semakin bertambah keimanan kita Dan ketakuan kita kepada Allah SWT Amin amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!